Selamat siang, nama saya Elinor Rondasari. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara belanja di Tokopedia. Sebelumnya saya sudah login dengan akun saya sendiri. Terus setelah itu cari produk yang ingin dibeli. Contohnya di sini saya mencari barang jaket. Terus setelah itu. Di sini bisa dipilih jaketnya, ada banyak harga. Di sini saya memilih jaket yang paling murah dengan harga Rp70.000. Bisa di klik langsung gambarnya. Sebelumnya kalau di Tokopedia mungkin ada yang kurang percaya atau apa. Di sini ada beberapa ulasan sama diskusi produknya. Bisa baca reviewnya dari para pelanggan. Jadi jangan takut tertipu. Nah, di sini dari penjualnya itu mereka mendeskripsikan produknya detail. Kondisinya, terus ini adalah pemasanan. Nah, di Tokopedia ini bisa kelihatan si penjualnya ini sudah menjual beberapa produknya di sini. Di sini ada 13. Oke, beli hitam. Nah, di sini ketika klik tombol beli di situ akan keluar keterangannya gitu. Di sini bisa pilih alamat. Alamat yang sudah tertera ini alamat saya bisa pilih alamat lain. Contohnya, kayak gini nih. Ongkos kirim dari detail-detail lainnya mau dikirim via JNE atau apa gitu. Terus, nah untuk ukuran keterangan di sini tuh dijelasin ukuran sama warna produk yang ingin dibeli. Nah, setelah itu langsung klik beli produk ini. Nah, setelah dari klik produk-produk langsung masuk ke keranjang belanja. Di sini bisa pilih metode apa aja yang ingin untuk pembayarannya. Di sini ada transfer bank, bermacam-macam bank. Nah, di sini saya mau pilih transfer bank. Nah, setelah itu langsung bisa check out dikirim barangnya dengan total Rp. 79.000 termasuk omkir. Terus itu ada uang ringkasan, detail barang, apa namanya, ada asuransi. Pokoknya detail barangnya, barangnya dikirim via apa, omkir berapa, ada asuransi, berat barangnya, dan lain-lain. Nah, setelah itu langsung klik, klik, bayar. Bayar. Nah, lalu ada konfirmasi pembayaran di sini. Kita langsung klik konfirmasi pembayaran. Oh, iya. Konfirmasi pembayaran. Jika kita udah ngebayar ke rekening dari Tokopedia-nya. Tadi kan saya pilih konfirmasi pembayaran via bank. Nah, di sini bisa dipilih mau via bank baca, mandiri, BRI, atau BNI. Setelah itu, nanti setelah udah bayar, kita balik lagi ke sini dengan klik tombol e-toma. Tulisan konfirmasi pembayaran. Nah, setelah pembayaran via salah satu bank ini, kita klik konfirmasi pembayaran. Nah, nanti Tokopedia akan konfirmasi ke toko yang tadi kita beli untuk barangnya dikirim ke alamat kita tersebut. Nah, sekian tutorial belanja di Tokopedia. Kurang udah ngepon, maaf.